Ramin gak lulus, Ramin Mamin, ini Miss Ramin dulu, lihat ada apanya tuh? lu lagi cek karantin semua itu yang ngeri-ngeri sedap yang kurang lulus, maju ke sini ini yang gak lulus ini sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax Halo guys, balik lagi di Just Be Long Tena Oke, akhirnya Kapal Grid Ocean sampai juga di Cina Setelah kemarin itu perjalanan dari Australia Sekitar 2 mingguan guys Kemarin itu Kapal Grid Ocean muatan terakhir itu di Pelabuhan Townsville Dan kita membawa muatan konsentrat Nah, jadi konsentrat ini rencananya akan dibongkar di Pelabuhan Cina Dan di Pelabuhan Cina juga kita bongkarnya 3 pelabuhan nih Sekarang Kapal Grid Ocean baru sampai di Pelabuhan pertama itu Pelabuhan Fang Cheng Nah, jadi schedule-nya itu sekarang 3 pelabuhan di Cina Jadi di Pelabuhan Fang Cheng, Pelabuhan Nantong, dan terakhir itu di Pelabuhan Tianjin Jadi, gue akan ajak kalian melihat suasana bongkar di Pelabuhan Fang Cheng, Cina Kalian bisa lihat kan di belakang gue Pelabuhan Fang Cheng Gede banget guys Cina Banyak banget ini pelabuhannya Kegiatan Kru-kru Grid Ocean itu sebelum melakukan bongkar muat Kita mau tes Corona dulu ini Wah, ngeri-ngeri sedap guys Cina ini Karena, ya kalian tau sendirilah Cina ini sumber Corona pertama di dunia Dan Kapal Grid Ocean mampir lagi ke Cina Ya, mudah-mudahan semua kru itu sehat-sehat semua Jadi, buat kalian yang belum subscribe channel gue tolong di subscribe dulu Jangan lupa klik juga lonceng notifikasinya Seperti apa Pelabuhan Fang Cheng, Cina Check it out guys Ya oke guys, Fang Cheng Ini kita mau cek kesehatan dulu Biar aku gak dapet Corona Masuatu lagi ya Oke, jadi ikutin aja terus vlog lo guys Let's go Ini mas prio ini, udah siap cek kesehatan Galau kok kayaknya ini galau ini Belum informat apa? Belum Waduh Tapi di cek kesehatan Mantap Mantap Oke, kita tunggu yang lain Nah, jadi sambil menunggu yang lain nih Kalian bisa lihat Ada meja pimpong ini Di luar Jadi, tim karantin itu gak berani naik ke atas kapal guys Mereka maunya tuh di luar nih Di SPS Jadi, mau ngecek kesehatan tuh di luar Ngecek yang dari luar Ya, protokol lah Dan, kalian juga lihat gitu Tuh, kalian lihat di Gangway Jadi, tempat di Gangway itu ada penjagaannya Setiap orang keluar masuk Naik ke atas kapal itu Wajib diperiksa tuh di situ tuh Sengaja pas di depan Gangway Sengaja pas di depan flow Ngeliat orang nih Gak lo semuanya Sinyal bro Susah Lihat bro Lihat Saking susah-susahnya nyari sinyal Amin Sampai ngandri Pusing Gak takut corona Takutnya gak dapat sinyal bro Nah, jadi di Cina ini Kalau misalkan kalian beli kartu lokal Cina Itu kalian harus pakai VVN guys Karena di Cina ini Seperti Facebook Whatsapp Itu tuh katanya di blog Jadi kalau kita nggak pakai VPN Itu kita nggak bisa ngeakses Facebook, Whatsapp, seperti itu Kecuali kalian pakai roaming Kayak gue ini sekarang pakai roaming Roaming Kartu Indonesia Itu free, kita nggak perlu VPN Dan kalau misalkan kalian pakai kartu lokal Cina Itu sedikit agak lebih murah lah ketimbang roaming Makanya kalau kapal kalian masuk Cina Ya kalian persiapkan lah Kalau mau pakai kartu Cina, siapin VPN Dan kalau misalkan kalian mau pakai kartu Indonesia Ya nggak perlu disiapin apa-apa nih Seperti mereka ini kejadiannya Gak akan mau Wah itulah hape F plus ya Tuhan, hape-nya kurang canggih nih berarti Gak asal Hape-nya kurang canggih Ini wanya cek karantin ya Ya, ya, masker karantin Oh, masri usah masker Oke, kita lagi sibuk guys Good? Good Oke, see you Tuh karantinnya itu Lagi dicek tuh karantin Jadi kita antre ini Sambil koneksi internet Sambil karantina juga ini Lagi cek karantin semua itu Yang ngeri-ngeri seder Yang kurang lulus Pami, maju ke sini Oh, ini yang nggak lulus ini Itu yang nggak lulus seleksi itu Pamin nggak lulus, Pamin Pamin Oh ini, ini seramin dulu Lihat Lagi ada apanya tuh Lagi cek guys, satu-satu Lagi cek, guys, satu-satu Buset, jantungan gue Ini ngeri lu Itu yang nggak lulus ini Lu nggak lulus, Pamin Oke, ya Oke. Terima kasih Terima kasih Lalu mungkin Terima kasih Tengar? 이야 Tengar? 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 asuh makan itu, panas-panas makasih keringatan ini, wah bahaya kele, 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 langsung jangan diimbatin gak lolos semua ini ini harus pake temperatur juga nih tuh coba gini karantin semua ini gue juga gak lolos jalan aman lah kok gitu senang masih misi pak , bisa gak lolos sih tak biasa pak, pokoknya kan kan lagi nih wuuh, alhamdulillah lolos berapa jangku negatin semua, jadi gak usah takut Sama Corona guys Oke kalian tetep dari rumah Dan kita tetep di kapal aja Oke guys let's go Kita jalan-jalan dulu ke depan ini Sorry ya gue pake full masker begini Ya karena ngeri-ngeri juga sih disini ini Pertamanya debu Kedua ya kalian tau sendirilah Corona Antisipasi aja Oke kita lihat ini Sekarang sudah dibongkar ini konsentratnya Di pelabuhan pertama Fang Cheng Kotor banget ini Kita bongkar pake crane ini Dua crane sekaligus Padahal ini dibongkar cuma satu palka doang Tapi dikroyok ini Tuh kalian bisa lihat Grabnya kecil banget kan Wah berantakan banget Tuh Tumpah semua ini konsentratnya nih Di lantai Di deck Tuh kita pake dua grab ini Banyak ya konsentratnya Ini muatan mahal ini kemarin kita Kita bawa dari Townsville Australia Pake crane darat Nah jadi Di pelabuhan Fang Cheng ini Kita sengaja gak pake crane Tuh kalian bisa lihat Jadi crane kapal nomor empat Nomor tiga Sama nomor dua Nomor satu itu sengaja gak dipake Tetep diparkir Karena palka nomor tiga ini kan Masih ada space kan Jadi masih bebas lah Walaupun crane yang gak diparkir itu Masih bisa pake crane darat Bongkar di pelabuhan Fang Cheng itu Kita menggunakan grab Ya Maren kemarin ini dibuatnya Keren banget tuh kan Pake container gitu Disini bongkarnya Ya malah biasa aja Seperti ini Cargo ini Itu Nanti Kalau misalkan di cleaning Itu sisa Pembuangan yang di build disitu Itu bakalan diambil lagi guys Jadi gak dibuang-buang Ini juga yang di lantai-lantai ini Yang jatuh-jatuh di lantai Di deck Tuh Kalian lihat kan Itu juga nanti Bakalan diambil juga Itu dimungutin lagi tuh Pungutan mahal Gila gak itu Pas yang terat Nah sekarang Kita itu Sandernya Di pelabuhan kontainer Tuh Kalian bisa lihat Di belakang gua Pelabuhan kontainer semua Tuh Kita sekarang Sandernya di pelabuhan kontainer Tuh Kalian bisa lihat guys Di sebelah sana Kargonya itu Dimaduk juga Kayak kemarin kan Dikasih air Biar debunya itu Gak berterbangan Karena kemarin kan Kita mau di Australia juga Seperti itu kan Dikasih air Mungkin kargo mahal Takut Habis ditiup angin doang Kalau di pelabuhan pancing ini Panjang banget ini Keren semua itu Jalan ke depan sana Palka 1 Palka 2 Gak dibongkar juga Karena kita bongkar Cuma satu palka doang Disini Masih Dua pelabuhan lagi Yang tersisa Wah masih panjang Ini perjalanan Cina Makanya kalian ikutin aja Terus Pelabuhan guys Oke Kita jalan-jalan lagi Disina Mantap Tidak habis bak Gimana sih geng Tidak habis Ya gue punya itu geng Rapat paripurna geng Ya Ini aduknya Pancing tak bagus bro Sama satu palkalang Empat hari Tidak keluar puluh darah Tauin yang ketat Prit Cina the best dong Hah The best aku Bisa Ngomong sama orang Cina Hei hei Tauhnya gitu lah Tauhnya Tauhnya Hei 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 Kauah Ini apa Yang mana saya burung Ya gue harapnya ada lah Oke Ya pada itu Ada arah Ya halo guys Selamat malam Ya jadi malam ini Di Pelopoan Pangcing Kita belum merasakan ini Bongkarnya Masih sedang dikerjakan Mungkin Tinggal sedikit lagi Ini motan Boleh bisa lihat Dan Anginnya malam ini Lumayan Kencang Tapi aman-aman aja Bongkarnya disini Gak ada apa-apa Ya mudah-mudahan Berjalan dengan lancar lah Sampai besok pagi ya Rencananya mungkin besok pagi Atau siang Kapal buruk atau siang Langsung Melanjutkan perjalanan Yang lagi Ke pelabuhan selanjutnya Di Cina Oke Oke kita lihat dulu lah Muatannya ini Masih banyak Apa enggak Sampai besok pagi ya Ini kargonya Mainnya dua grep Gampur terus Lumayan tinggal sedikit lagi Itu motan Sejauh ini yang aman-aman aja Oke Debu Corona Ngeri-ngeri sedap disini Enikmatin aja lah Den Cina ini ya Tuh guys Sisa-sisa kargonya itu Lagi dipungutin lagi itu Sama buruh daratnya Ya kargo mahal sih Kumpulin lagi ini Jadi gak dibuang sia-sia ya Ya oke guys Akhirnya selesai juga Bongkar Di pelabuhan pertama Di pelabuhan Fangceng Cina Sekarang kalian bisa lihat kan Di belakang Sudah selesai semua itu Dan rencananya Kapal buit dosyan Setelah dari pelabuhan Fangceng Akan melanjutkan perjalanannya lagi Naik ke atas Ke pelabuhan Nantong Di sana kita akan Bongkar Di pelabuhan kedua Nah jadi Buat kalian yang Sudah ngikuti Sob 2 kali ini Jangan lupa Like Jika kalian suka Dan yang belum Subscribe channel gue Tolong di subscribe dulu Aktifkan juga Lenceng notifikasinya Oke Jika kalian Menganggap vlog gue kali ini Bermanfaat Silahkan share Ke orang-orang Dan Tentang saksikan Vlog-vlog gue selanjutnya And see you Goodbye guys Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax